Terima kasih. Terima kasih. Miskin itu, yang sudah berani menikahi anak perempuan saya satu-satunya. Jangan khawatir, Pak. Semua sudah kami atur. Helm yang dipakai si Temi itu, helm yang mematikan. Kita tinggal bikin dia terjatuh dan us. Teman-teman, perhatian. Pertanian sudah mau dimulai nih. Ayo! Semangat, Kak! Bro, keren juga helm lo. Lo tahu nggak? Warna merah selalu jadi warna keberuntungan buat gue. Serius, lo. Ya udah, kalau gitu lo pakai aja. Serius, lo? Beneran. Lupa kayak di beliau. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 Dan helm itu helm kamu dan kamu, berikan kepada Rian! Kamu pembunuh anakku! Pak, tangkapnya! Alia pergi! Alia! Alia! Alia, biarkan dia! Mas Eri! Mas Eri! Sudah Alia! Alia, biarkan dia! Tak! Biarkan dia, Alia! Nggak mungkin ngebunuh Kari, ya? Nggak mungkin! Alia! Alia, pikir baik-baik! Mas Eri! Hanya kamu dan kakakmu adalah pewaris papa, Dan sekarang Rian sudah tidak ada! Semua harta papa jatuh pada kamu! Dan banjingan itu akan ikut menikmatinya! Mas Demi! Pegang anaknya! Sekarang terserah kalian! Kalian mau buang dia atau kalian mau menjual dia, Saya tidak peduli! Yang penting bawa anak ini sejauh mungkin dari keluarga saya! Ibu? Ibu raya kenapa? Bu? Ibu kenapa bu? Ayo bu! Ibu kenapa? Anak saya menghidap kanker rahim? Betul pak! Untuk lebih pastinya, kami akan melakukan observasi lebih lanjut. Tapi, sebaiknya Bapak siap-siap untuk kemungkinan yang terburuk. Karena, kalau benar Ibu Alia menghidap penyakit kanker rahim, Maka bisa jadi rahimnya diangkat untuk menghindari penyebaran lebih lanjut. Dan itu berarti bahwa anak saya tidak bisa melahirkan lagi dong? Iya pak. Di sini. Hei tunggu! Kembalikan bayi itu. Loh, bukannya tadi Bapak suruh buang bayi ini? Lupakan perintah saya yang tadi. Saya tidak akan pernah membuang bayi ini. Karena dia satu-satunya calon pewaris saya. Harapan saya. Kurang ajar bajingan itu. Itu berarti bahwa dia mencoba lagi untuk mendekati cucuku. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Susah payah aku jebloskan di kedal penjara dulu. Kalau sekarang, dia coba untuk mengganggu keluargaku lagi. Aku tidak akan segan-segan untuk melakukannya lagi. Apa? Jadi ayah yang sudah memanipulasi mas ini supaya dia masuk penjara? Ya Allah! Dia kayak kita menang. Kita menang. Adit selamat. Ini pialanya. Ini pialanya kita menang. Yes! Yes, kita menang! Kamu curang. Ini kan hari ayah sedunia. Kenapa kamu bawa kakek? Emang apa-apa? Kamu curang. Teman-teman. Kita rebut pialanya. Aku! 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 Jangan! Sudah-sudah. Sudah hentikan anaknya. Adit. Adit tahu kan ini hari ayah. Kenapa Adit bawa lomba kakek kesini? Adit gak punya ayah. Ayah jangan! Terus? Siapa dong bapak anak itu? Iya ya. Gak tahu. Gak tahu aku. Gak mungkin Adit. Setiap orang yang lahir di dunia ini pasti punya orang tua yaitu ayah dan ibu. Kalaupun dia sudah meninggal, Adit tetap punya ayah. Ya? Pokoknya Adit bencaya! Alia! Alia. Papa tahu apa yang kamu pikirkan. Papa minta cuma satu. Kamu lupakan bajingan itu. Itu semua kan juga belum tentu benar. Aku yakin dibalik semua ini pasti ada permainan yang aku gak tahu. Permainan apa? Semuanya sudah jelas. Kenapa semua masalah ini selalu kita harus bahas berulang-ulang? Selama delapan tahun aku gak bisa berbuat apa-apa, Pak. Aku terlalu lemah. Aku udah dipisahin dengan Mas Nemi. Tapi hal itu gak akan terjadi pada anakku. Aku mengidap kanker, Pak. Umurku gak akan lama lagi. kalau pada saat aku mati nanti, Adit gak pernah ketemu dengan ayahnya. Adit akan kehilangan dua orang tuanya. Itu gak boleh terjadi. Cukup, Pak. Cukup, Ayah. Adit akan selalu bersama dengan Papa. Dan sampai kapanpun juga, Papa tidak akan mengizinkan dia untuk bertemu dengan ayahnya. Pak. Dengar, Lia. Kamu tahu benar. Wajib hukumnya seorang anak mengikuti perintah orang tuanya. Tapi kalau yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya itu malah menjerunguskan. Seorang anak juga wajib untuk menentang perintah orang tuanya, Pak. Dan Papa tahu kan? Menjauhkan seorang anak kecil dari ayahnya itu hal yang salah. Itu perbuatan dosa. Sekarang kamu berbicara mengenai dosa? Apakah saat kamu pacaran dan kawin lari dengan Tammy itu, itu bukan dosa, ha? Kamu jangan lupa, Arya. Bahwa Tammy adalah penyebab kematian kakakmu, Rian. Papa cuma punya dua orang anak. Kamu dan Rian. Kalianlah harapan Papa. Tapi saat kamu, kawin lari, segala harapan impian Papa itu seolah-olah kamu hempaskan. Kamu pikir Papa tidak kecewa? Alia minta maaf. Alia. Kamu adalah anak Papa. Kamu sudah Papa maafkan. Tapi Tammy, bagi Papa dia bukan menantu Papa. Tapi dia musuh Papa. DItalianlah. DItalianlah. Terima kasih. Terima kasih. Ini lah yang menyebabkan kondisi Ibu Alia semakin hari semakin parah. Sekarang lebih baik Ibu Alia istirahat dulu dan tolong dijaga, Pak. Agar dia tidak memikirkan hal-hal yang membuat dia menjadi lebih stres. Baiklah, Pak. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mari saya antar. Bu... Cembuh, Bu. Adik sayang sama Ibu. Bu... Ibu! Ibu! Adik. Adik. Tunggu sini, Nang. Tunggu. Pegang tanip. Dia... Kalau kamu sayang sama Ibu... Kamu maukan ketemu dengan ayah kamu. Tapi kan adik benci sama ayah. Demi Ibu, Nang. Demi Ibu. Tunggu. Iya. Iya, sayang. Eh, emang tuh angkut menjemput siapa sih? Iya. Masa bodoh, emang gue pikirin. Gue juga lagi nunggu jemputan nih. Ayo, kita pulang, lho. Nih, kek, buat makan siangnya. Nih, sekarang cepat pergi. Terima kasih, Om. Permisi. Tunggu, kek. Kakaknya kok kasar sih sama pengumis itu? Orang-orang miskin seperti mereka itu Suka manfaatkan orang-orang kaya seperti kita. Sama seperti ayah kamu dulu manfaatkan ibumu. Oh, jadi ayah adik itu pengumis ya, Kak? Bukan. Tapi, dia tuh sama miskinnya dengan pengumis tadi. Bahkan dia lebih hina dari pengumis itu. Adik, ayah kamu tuh jahat. Dia manfaatkan kemiskinannya untuk memeras kakek. Dan, kamu harus tahu. Orang-orang miskin seperti mereka itu bisa saja menjadi pengumis, jadi gelandangan, bahkan menjadi supir anggot. Untuk bisa menculik kamu. Karena apa? Karena kamu cucu kakek. Pewaris harta kakek. Jadi, adik itu harus hati-hati sekali. Adik, hey, hey, adik. Adik, kamu adik, kan? Aku ayah kamu adik. Hah? Ayah adik! Eh, 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 eh. Adik. Halo, Bu. Ada yang ngaku-ngaku. Ayahnya adik nih. Nih. Halo, Alia. Halo, Mas Demi. Apa kabar, Mas? Lama sekali kita nggak ketemu. Mas, baik-baik aja. Alia, udah 8 tahun kita nggak ketemu, Alia. Aku sangat merindukan kamu, Alia. Dan anak kita. Adit. Sebentar lagi juga pasti kita ketemu, Mas. Sekarang aku bisa ngomong dengan Adit sebentar aja. Adit. Sayang, itu beneran ayah kamu. Kamu habisin waktu sama dia, ya? Ayah kamu sama sekali nggak semburuk apa yang kakak bilang. Ayah kamu orang baik, nak. Seandainya saja kondisi ibu jauh lebih baik dari ini pasti. Ibu akan nganter kamu ketemu ayah. Kamu sama ayah dulu ya. Sampai jumpa di sini. Kamu. Kamu dapet dari siapa Tiap bulan Ibu kamu ngasih perkembangan soal kamu Sama ayah Jadi makanya ayah selalu tau tentang kamu Bong gembong Kalau kamu ayah adit Kenapa kamu gak pernah nekokin aku Gak pernah telepon aku Gak pernah mandihin aku Gak pernah ajak kau jalan-jalan Gak pernah main mobil-mobilan Gimana bapak waktu itu Aku digantin temen-temen Aku gak punya bapak Aku anak karem ya Adit Itu semua karena bapak Bapak gak perlu bilang ke aku Kalau ibu gak minta bapak ketemu aku Kalau udah gede Bapak gak mau ketemu aku kan Masalah aku sama kakek itu terlalu Kamu masih terlalu kecil untuk memahaminya Adit sudah tau kok masalah Ayah sama kakek Kamu tuh jahat Aku gak mau ikut kamu Aku mau turun Adit Adit Kalau kamu gak mau ngelakuin ini demi bapak Tolong dit Lakuin ini demi ibu kamu Ibu kamu itu lagi sakit dit Tolongin ayah ya dit ya Kalau kamu tau ibu sakit Kenapa gak dateng Aku mau turun Aku mau turun Adit 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 Pukul Pukulin ayah Aku gak mau sama ayah Aku mau pulang ke rumah Pukul 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 Terus Maafin ayah nak Maafin ayah Ayah cuma kupir angkut Dan ayah miskin Maafin ayah ya dit Ayah ya jahat Ayah ya jahat Karena ayah udah ninggalin kamu sama ibu kamu dit Maafin ayah ya dit Kalau kamu sayang sama aku Kamu masih dateng Aku pengen ketemu kamu tau Adit Adit Kamu tuh licik Biar darah kamu ada di tubuh aku Kamu belum tentu ayah aku tau Kakek yang ngajarin aku naik sepeda Aku waksa aku sakit Kakek yang jagain Aku 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 Terpelukan Kakek yang peluk aku Kakek yang bikinin aku PR Emang bener kata kamu dit Kalau ayah belum ngakuin kewajiban ayah Dit Tapi ayah janji dit Insya Allah ayah akan menepati janji ayah Untuk menebus selama 8 tahun terakhir ini dit Dit maafin ayah dit Dit maafin ayah dit Dit Tolong kasih ayah kesempatan dit Sekali ini aja dit Kalau kamu yang ngambung lakuin ini buat bapak Buat ayah Lakuin semua ini buat ibu Buat ibu mudah Adit dengerin ayah Adit dengerin ayah Buat ibu Anak tidak tahu diuntung Berani berani nih yang membawa cucu saya Ya Sekarang juga kalian cari cucu saya Bawa pulang Temi dan cucu saya itu Saya tidak mau tahu bagaimana caranya Cari sopir angkot itu dan bawa pulang cucu saya Ngerti? Ah Dasar Pegangan, pegangan Pegangan Pergi meramakan Pergi meramakan Pergi meramakan Pegangan kamu Pergi meramakan Pergi meramakan Pergi meramakan Pergi meramakan Pak Iya Alia, lancang sekali kamu suruh Temi jemput Adit. Udah jadi kewajibanku untuk menalin Adit ke ayahnya. Alia, kamu dengar. Ini pertama dan terakhir kali kamu melanggar perintah Papa. Kalau sekali lagi kamu lakukan itu, Papa akan... Akan apa, Papa? Papa akan misahin aku dari Adit juga. Seperti Papa udah misahin aku dari Mas Temi. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup Papa menjebloskan Mas Temi ke dalam penjara selama delapan tahun untuk kesalahan yang bahkan gak dia lakuin. Apa pikir hati aku gak sakit? Hati aku sakit, Pak. Sakit banget. Bahkan lebih sakit dari kanker rakyat yang menggerogoti badanku. Adit itu anakku. Aku yang lebih beraku untuk menentuin apa yang terjadi dalam hidupnya, bukan Papa. Tidak selama Papa masih hidup. Hanya satu minggu, Pak. Satu minggu. Aku gak minta selama-lamanya. Tidak bisa. Bahkan sedetik pun. Papa tidak sudi. Adit itu bersama ayahnya. Dan Papa akan lakukan apa saja. Kalau perlu, Temi akan kembali merasakan dingin yang lantai penjara. Tahu! Loh, kok kita berhenti di sini? Kayaknya ada waktunya sholat asar. Di belakang warung ini ada mushola. Nanti kita sholat di situ ya. Sholat? Buat ayah, Hidup seratus tahun itu gak ada gunanya kalau gak sholat. Hidup seratus tahun itu gak ada gunanya kalau gak sholat. Bersambung... 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 Bu, emangnya kenapa sih kita Harus sholat sama puasa Karena Kalau kita selalu sholat dan puasa Kita nanti akan selalu Dijauhin dari perbuatan jahat Jadi kalau Adit Sholat sama puasa Adit jadi orang baik-baik aja gitu Iya Aduh ada-ada aja kamu nih Yaudah sana Itu kan dia Target kita Kita Manusia Takkan bisa Hidayah Sempurna Tanpa dia Sangkuasa Sangpencipta Segalanya Hidayah Sangkuasa Ada untuk kita Hidayah yang membuka mata Hati kita Hidayah yang Sangkuasa Ada Untuk kita Untuk kita Hidayah yang Takkan pernah Jauh Untuk kita Hah? Itu kan dia Target kita Hidayah yang Adit Hidayah Kamu gak usah takut Ini temen ayah, namanya Kosim Bantuan apaan sih Sim? Kayaknya dia gak bakalan punya nyali mau datang kemari Gue disini Berani juga lu datang kemari ya Ayo kita mulai Ayo Kamu doain ayah ya Yaudah kita mulai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kemana adit Adit Selamat menikmati Selamat menikmati Ayah 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 Temp Nih minum Pasti lu udah capek banget ya Tenaga lu udah kuras Makasih banyak ya Udah bantu gua Sama-sama Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Segitu Adit, ayo, bawah damung Dit, ditutupin nih, dit Ayo, dit, pegangan, pegangan Mau nyala lagi, dit Tolong bantu kami, Allah Tolong, ayo, tidak mau dipisahkan sama ayah Kamu pegangan, dit, hati-hati Nah, kayak gitu Iya Ayo, boleh gak bantuin ayah narik Narik apa? Narik angkut Kan gampang caranya Gimana caranya? Kampung rambutan Kampung rambutan, rambutan Bener-bener, kamu udah persis banget kayak kenaik Adit Tapi, ayo gak mau kamu ngelakuin itu Ayah, ayah kenapa? Kan enak Karena kerja itu adalah tugas seorang ayah Tugas kamu adalah belajar yang pintar Supaya kamu bisa sukses Ya Adit jadi kenek ya Jangan dong Adit, bahaya Mendingan Adit temenin ayah aja dulu di depan Arit kan mau ngerasain Susahnya nyari uang Kan Adit juga Mau menghargai uang Yaudah Sekali ini aja boleh ya Sekali aja Oke, yaudah panggil Kampung rambutan, kampung rambutan Kamu rambutan Kamu rambutan Yo, yo, yo Kamu rambutan, kamu rambutan Yo, yo, yo Dapet berapa duit kita? Ini berapa ya? Alhamdulillah Tahu gak? Ya Angkut ini bersejarah banget buat ayah Di angkut ini Ayah pertama kali ketemu ibu Wah Kalau gitu nanti Ibu kita ajak jalan-jalan pakai angkut ini Pasti ibu seneng Apalagi kalau kita bisa tinggal sama-sama ya Gak apa-apa kok kita tinggal rumah kakek yang mewah Biar rumah kita kecil Tetap yang penting Adit tinggal sama ibu sama ayah Terima kasih Allah Terima kasih banyak Allah Karena kau telah melepaskan kebencian Dari hati dan pikiran anak hamba Adit terhadap ayahnya Terima kasih Allah Apa Alia? Adit sudah tidak membenci ayahnya lagi? Ini tidak bisa dibiarkan Karena ayah tidak akan pernah membiarkan mereka bersama Papa Papa Jangan biarin mereka bahagia Biarin mereka bahagia Adit akan bahagia Tapi tidak dengan supir angkut miskin itu Dia hanya bisa berbahagia Kalau bersama dengan Papa Itu gak benar Papa hanya akan ngeracunin pikiran Adit Untuk selalu membenci ayah kandungnya Dan itu gak akan pernah bisa bikin Adit bahagia Pak Tutup mulutmu Alia Tapi itu kenyataan Pak Papa tahu Tadi dengan gembiranya Adit ngelpon aku Dia ngelpon cuma mau kasih tahu Kalau dia habis bantu Bantu ayahnya jadi kenek Kamu rambutan Kamu rambutan Masuk Pak Masih ada tempatku di dalam Ayo Pak, masih ada Dulu anak saya Sekarang cucu saya juga begitu Awas Pak Papa Papa Ya Allah Ya Allah Jangan sampai terjadi ya Papa Allah tolong melindungi suamiku Tolong melindungi anakku Ya Allah Janganlah jurin angkut ayah Hei Pergi kalian Hei Arif mau ngomong sama Maka Arif munyik sama Ayo Hei Hei lepasin D! Udah D! Hei maki banget ya Temi Hancurin! Hei! Pasin angkut gue! Jangan hancurin angkut ayah! Hancurin angkut ayah! Jangan hancurin angkut ayah! Pergi dit, kita pergi dit! Terus! Apa kau tega sih? Tapi, Papa kan tahu angkut itu satu-satunya harta yang dimiliki sama Mas Temi. Kenapa sih Papa mesti ambil dari dia? Karena dia juga sudah merengut harta Papa yang paling berharga, yaitu Adit. Sekarang kita lihat saja. Tanpa angkut itu, Temi sudah tidak bisa lagi membiaya kehidupan dia dan Adit. Dan Adit tidak akan tahan hidup bersama dengan ayahnya. Dia akan kembali kepada Papa. Dan sekarang, Papa tidak perlu lagi repot-repot menyuruh orang untuk memisahkan mereka. Karena kemiskinanlah yang akan memisahkan mereka. Adit, kamu kenapa nak? Maafin Adit ya, ya. Gara-gara Adit, angkut ayah dihancurin. Adit. Adit tidak perlu minta maaf sama ayah. Seluruh angkut yang ada di dunia ini tidak akan bisa menggantikan Adit. Kamu adalah harta terbesar buat ayah, Adit. Ayah tidak mau kehilangan kamu. Adit juga sayang ayah. Eh, Temi. Lu keluar juga malam ini. Harus keluar. Pak, ini ada apa ya, Pak? Eh, Temi. Gua nggak yakin lu bisa nganusahkan bulan depan kontrakan ini. Kan udah bayar kontrakan ini satu bulan full, Pak. Iya. Emang lu udah lunas. Tapi ada orang berani nganusahkan satu bulan ke depan. Eh, gua nggak mungkin lu bisa nganusahkan satu bulan ini kontrakan. Nggak bisa. Asal tau aja ya. Dengan denger, mobil lu rusak parah. Pak, ntar dulu, Pak. Saya bisa cari kerjaan lain supaya bisa bayar kontrakan ini, Pak. Eh, Temi. Banyak macot lu. Banyak omong lu. Keluar nggak lu? Kalau cara begitu, gua paksa. Eh, Nol. Selesaikan dulu. Eh, Pak, Pak, Pak. Eh, eh. Eh, lepasin. 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 Hei-hiri, setelah gue kaya Herku, seraga lu ya. Eh, Pak. Enggak lepasin. Bet-bet-bet. Eh, Pak, Akala kontrakan Energi Kunci, kita mau tinggal dimana. Ah, adah, aduh! Aduh, eh, dia mbak dua sobek nih! Adih, 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 adih! Udah, adih, sudah, adih, Udah, adih. Udah, adih, sudah, adih, sudah, adih. Adih, 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 udah, adih, udah. Laksanakan rencana selanjutnya. Baik, Pak Bro, siap Tidak akan biarkan ini Berlangsung lebih lama Tidak akan pernah jauh Untuk kita Tidak akan pernah jauh Untuk kita Sayang, kamu gak usah khawatir kayak begitu Kalian lagi pada di mana? Kalian baik-baik aja juga kan? Orang suruhannya kakek gak ganggu kalian kan? Enggak dong, Bu Kan ayah jagoan Bu Adit pengen deh kita bertiga sholat bareng Jalan-jalan bareng Sini, sini, sini Halo Udah, kamu gak usah pikirin permintaannya Adit Yang penting kamu banyak makan supaya kamu sayang Mas Temi ini bisa aja Aku titip Adit deh Mas ya Aku sayang banget sama kalian Sudah lama sekali Alia tidak tertawa seperti itu Menang-menang berengsek si Temi itu Ternyata kebencian yang aku tanamkan pada Alia dan Adit Hanya dalam sekejap saja Bisa diubah oleh Temi sinis-sinis itu Jadi dicinta dan kasih sayang Tapi aku Aku gak akan biarkan ini Berlangsung lebih lama Jika cinta yang telah menyatukan Adit dan Temi Maka aku yakin Dengan cinta pula Mereka akan kupisah Terima kasih Kita salat subuh dulu Saat subuh dulu Ayah, ayuh kita lari. Mokmailah. Mau apa kalian? Besain mereka. Lepas ini. 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 Sayang, sayang kenapa? Ibu tolongin ayah, ayah dipukulin sama om seruannya kakek. Eh, kakek. Eh, Hadid. Wah, kakek senang sekali. Hadid bisa kembali lagi ke rumah ini. Eh, tahu enggak? Kakek sudah siapkan segala sesuatu yang untuk kepindahan kalian ke Amerika. Apa pindah ke Amerika? Iya, ke Amerika. Kek, Hadid tidak mau pindah. Hadid maunya sama ayah. Hadid. Sekali lagi kamu sebut ayahmu, kakek akan marah sekali. Ibu, ayahmu. Kita pergi dari rumah ini, Ibu. Hayahmu. Ayahmu, Ibu. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini sama Ibu. Terima kasih telah menonton! Untuk abah tidurnya udah bekerja seperti yang kita harapkan. Maafin Alia ya, Pak. Tapi ini semua demi kebaikan Adil. Masemi? Adil. Alia. Ayah! Adil. Adil. Kini aku voi dili. Terima kasih. 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 Ibu, bangun Ibu, bangun Adik saya sama ibu Amin, ibu sudah tidak ada sayang Ibu, bangun Adik, sudah lah sayang Adik harus ikhlaskan ibu Supaya jalannya lapang di sana Adik, adik Kamu, ngapain kamu ke sini Lah, setidak sudi kamu injek kaki kamu di rumah saya ini Tahu Pak, terus gimana sama Adik Dia tetap di sini, di rumah saya Gak bisa kayak gitu, Pak Adik harus ikut sama saya Itu kan pesen Ali ya Kalau hak asuh Adik jatuh ke tangan saya, Pak Oh gitu Sekarang kamu tunjukkan Mana surat hak asuh itu Tidak ada, kan? Angkanya, sekarang pergi Ayo, saat tantekan dia Adik Adik, sudah Dit, ayo pasti balik lagi, Dit Ayo pasti akan jemput kamu, Dit Ayo Adik, ayo cepetan bawa dia Adik, padam Jadi maksud kamu hak asuh Adik tidak bisa jatuh ke tangan saya, begitu? Benar, Pak Sesuai aturan hukum Jika sang ibu meninggal dan ayahnya masih hidup Maka secara otomatis hak asuh Adik jatuh ke tangan ayahnya Percuma saja saya pakai kamu sebagai pengacara Aku harus cari cara Agar tante tidak bisa Mendapatkan hak asuh itu Tapi Bagaimana caranya? Adik! Kamu gak boleh masuk Inggr loh, gue mau ketemu anak gue Adik! Ayah! Ayah! Adik, adik, adik Dengar kakek baik-baik, sayang Dulu mama kamu yang deket dengan ayah kamu Apa yang terjadi? Ayahmu masuk penjara Lalu kamu yang deket dengan ayah kamu Ibumu meninggal, sayang Apakah kamu mau Papa kamu dipukul terus menerus? Apakah kamu juga mau Papa kamu itu mati? Adik! Adik! Adik, ayo kita pergi sekarang, Adik Adik, ayo Adik Adik, ayo kita harus pergi sekarang, Adik Adik, ngga maa Adik benci ayah Adik Adik, menci ayah Ayo, belum bikin ibu meninggal Adik, benci Ngga maa, pokoknya aku ngga maa Ayah jahat Adik, benci Adik, adik Adik Kamu dengar sendiri kan? Dia tidak mau ikut bersama dengan kamu Ayo, aku siap dia Ayo, pulang, pulang, ayo Adik Ini ayah kamu nak Ayah, ayo kita Ayah, kamu pernah jauh untuk kita Ayah, kamu pernah jauh untuk kita Ayah, ayo kita Adik minta maaf, ayo Temennya, Adik sayang sama ayah Dit, keluarlah Dit Dit, ayah harus ngomong sama kamu Dit Dit, semua itu salah paham Dit Ayah bukan pembunuh Dit Kamu harus dengerin ayah Dit Dit, keluarlah Dit Dit Dengerin belgasan ayah Dit Body Dennis eur Bersama Semua orang boleh benci sama ayah, Dit. Tapi ayah nggak akan ngebiarin kamu benci sama ayah. Ditolong dengerin ayah, Dit. Ayah nggak mau kehilangan kamu, Dit. Dit. Dit dengerin ayah, Dit. Ayah nggak akan pergi dari depan bager ini sampai kamu keluar dan mau dengerin ayah, Dit. Ayah. Ayah. Terima kasih telah menonton 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 Aba Terima kasih telah menonton 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 Sama perasaan Terima kasih menonton Amo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai Terima kasih telah menonton